Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Almas Bro Semoga sehat selalu dan di lemparan rezekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin ya Rabbul Alamin Pagi hari ini saya akan melakukan Pajak pertama dari Scoopy teman-teman Dimana untuk yang di STNK Kalau pajak pertama ini Masih terlihat 2 juta sekian ya 2 juta 253 Namun nanti Yang akan dibayarkan itu Di PKB dan SWDKLLJ 220 plus 35 Kurang lebih ya 255 teman-teman Dan kondisinya seperti apa Setelah 1 tahun Pemakaian nanti saya akan Perlihatkan untuk Scoopy yang saya pakai Selama 1 tahun Ayo kita jalan dulu Ke tempat untuk pajaknya Nah ini dia Kang Untuk 1 tahun Kondisi kilometernya Sudah 4366 ya Ini memang kecil sekali 1 tahun Karena yang sering pakai itu istri Jadi di lingkungan dekat-dekat saja Jarang sekali dibawa jarak jauh Paling kalau jarak jauh Sayang pakai sih biasanya Yuk kita jalan dulu Ke tempat pajaknya Nah karena pajaknya itu Saya tidak pesamsat Jadi lumayan dekat teman-teman Karena ada yang keliling ya Pajak keliling Jadi kebetulan hari ini Hari Jumat Tanggal 15 Desember 2023 Ada pajak keliling Di kecamatan Tepatnya di kecamatan Kersana Sebenarnya disini Kalau hari Rabu juga ada Di Balai Desa Doko Tengah Di Balai Desa Doko Tengah Kecamatan Ketanggungan Jadi di depan saya Ini sebentar lagi Sudah ada Di tempat Buat melaksanakan Pajak keliling lah Seperti itu Nah ini dia Di kecamatan Nah Kita masuk saja Apakah Ada pajak keliling Atau tidak Nah ini masih sepi ya Teman-teman Kayaknya sih ada ini Orang disini Oke kita tunggu saja Kita tanya juga Sekarang ternyata Belum datang ya Untuk mobilnya Jadi Saya akan perlihatkan Kondisinya Setelah satu tahun Pemakaian Dan tadi Saya tanya juga Sama Bapak-bapak Yang disana Juga sama ya Mau pajak Katanya jam 8 Baru datang Nah untuk kondisinya Sekarang teman-teman Bisa lihat nih Karena warna merahnya Kan sudah Dikasih clear ya Sudah Tidak doff lagi Jadi ya Kondisinya seperti ini Cara perawatan Jauh lebih mudah Dibandingkan dengan Yang warna doff Memang Untuk membersihkannya Khususnya Kemudian dia juga Memberikan Perlindungan Pada bodinya Dan beberapa Ada yang Sempat Gesekan Tetapi Karena sudah Dikasih clear Jadi alhamdulillah Aman Cuma di sedikit Ini Disini nih Gak tau ini Istri Mbak Red Seperti ini Gak tau kenapa Tapi bodi aslinya Ini Gak kena Yang kena Ini cuma clear-nya Saja ini Clear-nya itu Kelotok Kayak gini ya Sama Ini stripping-nya Kena sedikit Jadi secara total Bodi masih Mulus ya Secara bodi aslinya Dan disini nih Gak tau Bentur apa lagi Istri saya Tuh Saya tanya ini Bentur-bentur apa Gak tau katanya Sama ini Ini Kena juga Sedikit itu saja Dari sisi Bagian bodinya Nah Untuk Yang saya rasakan Scoopy itu sendiri Untuk pemakaian Jarak jauh Ataupun jarak dekat Dipakai sendiri Itu nyaman Posisi pengendaranya Enak Ngirit juga ya Tetapi Kalau untuk Di lingkungan sekitar Itu gak terlalu Ngirit sih Ini average-nya berapa Nah ini Baru jam 7 41 Kita lihat Average-nya Nah Cuma dapat 46,6 Teman-teman Jadi karena Memang Pemakaiannya itu Di lingkungan saja Buat Ke sekolah Ngater anak sekolah Yang terjemput Sama Sama Paling Kalau cari Makan Atau cari Lauk Seperti itu ya Karena gak Masak Jarang masak Paling masak Kalau hari Libur saja Nah ini dia Kondisinya Seperti ini Dari sisi Pengereman Juga Masih enak Kemudian Dari sisi Suspensi Kalau gak Buat boncengan Orang-orang yang Terlalu besar Ya itu Nyaman Tetapi Kalau buat Bonceng Orang yang Bedanya gede Itu Memang Terasa Gak enak Kayak Mentok juga Itu yang Saya rasakan Karena ini Untuk tipe yang Stylis Sudah menggunakan Remote Dan menurut saya Menggunakan Remote itu Jauh lebih Mudah Dibandingkan Menggunakan Kontak biasa Jadi Hanya kita Kantongin saja Remote nya Nanti Ketika kita Mau pakai Tinggal Diputer Knop nya Ditekan Itu Nanti Sudah Bisa Dinyalakan Jadi Kalau secara Pemakaian Itu Lebih mudah Yang pakai Kiles Dan Keamanannya Juga Lebih tinggi Tetapi Memang Ketika Remote nya Rusak Itu Untuk Bikin Remote Baru Butuh Biaya Yang Lebih tinggi Dibandingkan Dengan Kontak-kontak Biasa Satu Remote Ini Bisa Sampai Dengan 350 400 Ribuan Mungkin Beda Tempat Beda Harga Yang Penting Ada ID Tag Tapi Kalau ID Tag Hilang Itu Bisa Sampai Satu Jutaan Untuk Hediaya Pembuatan Satu Remote Kita Tunggu Mobil Pajak Datang Mengenai Kendaraan Sebelum Saya Melakukan Pajak Walaupun Pajak Sebenarnya Tanggal 5 Januari Paling Akhir Tapi Saya Laksanakan Di Tanggal 15 Desember Ini Soalnya Kan Nanti Ada Kebentur Libur Libur Takutnya Males Juga Apalagi Awal Tahun Biasanya Kan Males Jadi Masih Mending Sekarang Saja Nah Nah Yang Yang Di Storkan Cuma Ngasih KTP Asli Sama STN Kasih Dan Ini Sudah Pada Datang Lagi Buat Nunggu Tapi Mobilnya Belum Datang Belum Jam 8 Terlalu Pagi Kayaknya Nah Tadi Saya Sempat Pergi Dulu Dan Balik Lagi Kesini Sudah Setengah Sepuluhan Sudah Makin Banyak Yang Antri Itu Waduh Jadi Antriannya Bakal Lama Sekali Karena Tadi Keluar Justru Kesini Ternyata Mobilnya Sudah Datang Kemudian Yang Ngantri Sudah Makin Banyak Tapi Tidak Apa-apa Tetap Ngantri Nah Ini Posisi Ngantrian Saya Nah Akhirnya Tercetak Juga Untuk STN Kapunya Saya Seperti Ini Untuk Proses Pencetakannya Ya Walaupun Nunggunya Lumayan Lama Tapi Paling Satu Jaman Saya Nunggu Disini Karena Memang Banyak Banget Yang Ngantri Disini Jadi Enak Sih Kalau Menurut Saya Lebih Mudah Disini Sepert Kemudian Cekat Juga Sama Arumah Alhamdulillah Setelah Nunggu Satu Jam Ternyata Karena Banyak Sekali Yang Ngantri Ini Pajaknya Segini Kita Di bawah Pohon Yang Adem Nih 255 500 Ya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ya Itu Betul 255 500 Tapi Tadi Ada Penambahan Bayarnya Itu 258 Karena Fotokopianya Disini Teman Teman Jadi Enggak Fotokopi Sendiri Biasanya Kan Fotokopi Dulu Sendiri Kalau Disini Enggak Tapi Sudah Disediakan Fotokopi Disini Langsung Jadi Lebih Simple Jadi Yang Distort Tentu Tumah STNK Sama KTP Saja Tapi Enggak Usah Fotokopi Dulu Tapi Alhamdulillah Lumayan Cepet Ya Nah Itu Dia Teman Teman Setelah Satu Tahun Pemakaian Dan Ini Pajaknya Dipercepat Aturan Tanggal 5 Aturannya Tanggal 5 Di Bulan Januari Tetapi Ini Sudah Saya Pajak Dulu Disini Ada Tulisannya Tanggal Ditetapkannya 15 Desember 2023 Dan Ini Harusnya Ini Teman 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 Bisa Lihat Harusnya Tanggal 5 Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh